Warga Gaza mengklaim Israel tidak hanya menargetkan militan Palestina. Sementara itu diketahui rumah ratusan warga Gaza rusak parah dan tidak bisa dihuni akibat serangan. Warga Gaza yakni Yosef Al-Bawab mengungkapkan rasa ketakutannya saat Israel membombardir Al-Watan Tower hingga roboh pada minggu 8 Oktober. Al-Bawab yang tinggal di sebuah gedung di seberang Al-Watan Tower mengungkapkan ia dan tetangganya mendapat peringatan dari militer Israel untuk segera meninggalkan rumah sesaat sebelum serangan dilancarkan. Ada pun bangunan yang ditinggali Al-Bawab bersama 150 orang lainnya rusak parah dan tidak bisa dihuni. Bahkan beberapa rumah dan bangunan lain sekitar Al-Watan Tower juga rusak parah pasca pengeboman. Al-Bawab mengungkapkan Israel sebelumnya mengatakan menargetkan pejuang perlawanan, situs militer dan juga bangunan milik Hamas tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sementara itu Muhammad Salah dari lingkungan Belt Lahia di utara Gaza mengatakan ia meninggalkan rumahnya dan berlindung di sekolah yang dikelola oleh PBB. Tidak sendirian keluarga lain yang berasal dari daerah yang sama dengan Salah juga ikut mengungsi. Salah mengaku ia memilih mengungsi setelah pesawat Israel secara acak mengebom daerahnya. Salah menuturkan ia dan warga Gaza lainnya sudah hidup dalam situasi mengerikan selama bertahun-tahun dan ia pun menegaskan dirinya serta warga Gaza lain memiliki hak untuk melawan Israel. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina dan Layanan Medis Israel, saat ini ada 800 korban tewas dari Israel dan 510 dari Palestina di Gaza sejak serangan mendadak dari Hamas yang dilakukan pada Sabtu 7 Oktober. Lalu ada 2243 korban luka dari Israel dan 2750 dari pihak Palestina. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!